Hari ini, mantan Presiden Amerika Serikat George Bush berulang tahun selengkapnya dalam Today's History. 6 Juli 1946, George W. Bush, Presiden Amerika Serikat ke-43, lahir di New Haven, Connecticut. Dan dia adalah putra selung dari George Herbert Walker Bush dan Barbara Pierce Burst. Keluarga Bush telah terlibat dalam dunia bisnis dan politik sejak tahun 1950-an. Pada tahun 1994, Bush memenangkan pemilu gubernur Texas dengan 53% suara. Dia menjadi anak pertama dari seorang Presiden Amerika Serikat yang terpilih sebagai gubernur negara bagian. Tahun 1999, George Bush memulai usahanya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Bush menang tipis pada salah satu pemilu paling kontroversial dalam sejarah Amerika. Empat tahun kemudian, Bush kembali mencalonkan diri menjadi Presiden dan terpilih kembali. Jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir pada awal tahun 2009 dan digantikan oleh Barack Obama. Ya itu sudah selamat telan tahun, George W. Bush. Dan ada satu poin penting yaitu ketika Mandela yang saat itu sampai tahun 2008 masih dianggap teroris oleh Amerika Serikat. Akhirnya di kepimpinan George Bush pada tahun 2008 dicoret nama Mandela. Jadi bisa mengjuang Amerika, bukan teroris lagi. Ini kalau George W. Bush ini kalau menurut saya adalah sosok Presiden yang pintar, cerdik, tapi juga ada sisi bandelnya. Oh, kalau ganteng. Oh, kalau ganteng sih, iya jelas. Mudahnya keren, udah tua makin keren lagi. Karena dia waktu muda ternyata ya, teman-teman. Dia pernah bahkan tertangkap oleh polisi karena dia menyetir sambil dalam keadaan mabuk. Under alcohol influence. Lalu dia juga pernah mencuri hiasan pohon natal di hotel, ampaya-era tertangkap juga. Terus dia waktu SMA, dia ternyata adalah ketua cheerleader di SMA-nya. Oh, George W. Bush. Cheerleader di? Ketua cheerleader. Pom-pom? Yes, pom-pom. Jadi Amerika kalau cheerleader cowok itu lebih diakui daripada sebenarnya. Bagi dengan wanita atau perempuan. Tapi pada saat yang bersamaan juga, dia adalah presiden pertama dan satu-satunya pada masa itu yang meraih gelar MBA dari Harvard Business School. Pinter, eh? Pinter juga. Biasanya kecil-kecil bandal tuh yang udah kodak besar pinter. Cerdik mungkin dia ya. Dia kayaknya menjurus ke dirinya sendiri begitu ya, Nika? Nggak ya? Oh, enggak. Oh, terima kasih. Terima kasih kalau begitu. Niko, dan ini adalah salah satu hobi yang mungkin saya bisa share ke teman-teman dan juga yang ada di rumah bahwa ternyata George W. Bush ini suka sekali dengan namanya art dan dia sangat suka sekali dengan melukis. Oh. Sekarang juga suka melukis ya? Iya, suka sekali dengan melukis. Jadi, di sela-sela kesibukannya dulu sebagai presiden dikatakan bahwa sangat susah menemukan waktu untuk melukis. Setelah lengser, akhirnya dia bilang dia bisa mewujudkan keinginannya, hobinya melukis hampir setiap minggu. Gitu, jadi bagus sekali. Ada pameran mungkin? Hasil-hasil karyanya? Hasil karyanya dipamerkan, saya lupa tempatnya dimantap. Cuma sekarang pamerannya sedang berlangsung ini. Sedang berlangsung dipamerkan sekarang. Jadi, selain itu juga pernah ditayangkan di Fox News juga sebagai breaking news bahwa ternyata mantan presiden itu ternyata hobi sekali dengan art. Itu menarik sekali ya? Kalau kita lihat PSB juga hobinya seni juga ya? Seni menanyi. Menyanyi, buat album. Itu kan sebenarnya stress release ya? Tentu, ibu adik-adik suka memotret. Ini di Jawa Seni ada di tubuh presiden itu menarik ya? Dan nggak apa-apa, karena mungkin stress di pekerjaan harus dilarikan ke hobi. Nah, ngomong-ngomongin hobi, teman-teman, ada yang suka hobi mengoleksi emas, beli emas mungkin? Itu mah kewajiban, bukan hobi lagi. Itu kewajiban, bukan hobi kayaknya ya? Itu keharusan, benar. Keharusan, ya? Ada sebagian orang yang berpikir, oh investasi ya? Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ternyata saking senang ya dengan perhiasan, ya kan? Mencoba menginvestasinya dengan emas bertangan, ya kan?